Yo kembali lagi di channel amazing dan hari ini saya ingin menceritakan alur film yang berjudul Freaky yang ditayangkan di tahun 2020 biar gak lama-lama kita langsung aja ke alur cerita tanggal 11 hari Rabu pada malam hari itu ada 4 remaja yang sedang nongkrong di salah satu rumah mereka mereka adalah dua pasang kekasih konon ada sebuah urban legend tentang seorang pembunuh berantai di kota mereka dia sangat kejam dan selalu membunuh sesuka hati setiap tahun dialah butcher sang pembunuh berantai kemudian salah satu dari mereka masuk ke dalam rumah untuk mencari sebotol soda kemudian pacarnya menyusul untuk membantu ternyata di dalam rumah banyak sekali barang-barang antik karena pemilik rumah ternyata seorang kolektor barang antik si cewek pun minta cowoknya untuk mencari minuman di ruangan lain akhirnya si cowok masuk ke ruangan lain dan menemukan banyak sekali botol minuman yang sepertinya harganya itu mahal namun tiba-tiba terdengar suara gebrakan dari luar dan itu membuat si cowok kaget sehingga dia menjatuhkan salah satu botol dan pecah di lantai saat dia memberisikan pecahan-pecahan botol di lantai tiba-tiba terjadi ya si cowok dibunuh oleh seseorang dan sepertinya itu adalah butcher dia memasukkan botol ke mulut si cowok sehingga pecahan botol menusuk tenggorokannya dan si cowok tewas dengan mengenaskan di ruangan lain kemudian si cewek dibunuh dengan cara yang sangat sadis yaitu kepalanya dibenturin ke kloset WC sampai hancur kepalanya tersisa dua orang yaitu sepasang kekasih di halaman rumah setelah melakukan wik-wik butcher tiba-tiba muncul dan mematakan sebuah raket tenis dan menusuk kepala si cowok dengan patahan raket tenis sungguh sangat sadis kemudian dia mengejar si cewek sampai masuk ke dalam rumah saat di dalam rumah butcher melemparkan sebuah tombak tapi meleset dan menancap ke tembok kemudian si cewek pun sembunyi di sebuah lemari butcher mencoba mencarinya dan membuka lemari tapi dia tidak menemukan siapapun di dalam lemari dia pun kembali keluar saat dirasa sudah aman dan sepi si cewek pun keluar dari pintu rahasia di dalam lemari dan kemudian dia mendengar suara kelakson mobil si cewek pun senang karena suara kelakson mobil tersebut adalah ayah dan ibunya yang sedang pulang namun saat mau keluar tiba-tiba butcher muncul dan langsung mengangkat si cewek dan menancapkannya ke tombak yang sudah tertancap di tembok dan akhirnya si cewek tewas mengenaskan tergantung di atas tembok sebelum pergi butcher mengambil sebuah belati antik yang bernama ladola seperti yang tertulis di kotaknya kemudian dia pergi si orang tua pun berteriak histeris saat melihat anaknya tewas mengenaskan tergantung di atas tembok dan inilah freaky esok harinya ada seorang cewek SMA yang bernama Milly dia baru bangun tidur dialah tokoh utama di dalam film ini dia tinggal bersama ibunya dan kakaknya yang seorang polisi bernama Charlene ketika berangkat sekolah Milly berangkat bersama kedua sahabatnya Joshua dan Naila mereka berangkat menggunakan mobilnya Joshua dan itu terjadi setiap hari sepertinya jadi dalam film ini Milly ini digambarkan sebagai cewek yang sungkanan kurang pedian dan juga sering digangguin sama temannya Milly ini tidak bisa menolak ajakan ibunya untuk menonton teater padahal di malam harinya itu ada acara prom naik atau acara perpisahan di sekolahnya Milly ini juga kurang pedian teman-teman jadi saat ketemu sama cowok yang disukainya yaitu Booker dia malah gak berani nyapa terus ada seorang cewek yang bernama Rayler dia ini suka banget ngusilin dan ngejek si Milly dan Milly ini juga punya masalah dengan seorang guru di kelasnya waktu dia masuk ke kelas dia ditegur karena terlambat kemudian Milly diminta untuk mempresentasikan hasil tugasnya tapi Milly merasa bahwa hari ini bukan jadwal dia presentasi si guru pun marah dan mengejek Milly akhirnya Milly menangis karena ya diejek tiba-tiba ada notifikasi masuk ke semua hp siswa di sekolah itu dan notifikasi itu adalah tentang 4 siswa yang tewas dibunuh oleh si Booker tadi malam scene pun berganti malam dan waktu itu ada pertandingan futbol di sekolah mereka dan futbol ini bukan sepak bola ya ini adalah futbol Amerika yaitu yang menggunakan bola-bola rugby yaitu bola oval ya dan pada waktu itu Milly menjadi maskot klub futbol mereka yang berbentuk berang-berang setelah pertandingan Milly ditawari untuk pulang ke rumah sama Joshua dan Naila tapi dia menolak karena ibunya kayaknya akan menjemputnya namun sampai tengah malam dan sepi ternyata ibunya belum kunjung datang terus saat di telpon ternyata ibunya Milly itu lagi mabuk dan dia ketiduran teman-teman terus saat Charlene pulang dia mencoba menelpon Milly tapi saat baru diangkat hpnya Milly ternyata mati teman-teman karena dari tadi sudah lowbat akhirnya Milly agak ketakutan kemudian tiba-tiba muncul seseorang dari kejauhan dan dia nampaknya adalah Booker Milly pun lari ketakutan dan dikejar sampai masuk ke stadion Milly terus bersembunyi di bawah tribun penonton sambil menutup mulutnya karena takut bersuara dan saking takutnya saat Milly keluar dan dirasa sudah sepi dan Booker sudah gak kelihatan Milly pun keluar namun tiba-tiba Booker datang lompat di depan Milly dan Milly pun kaget ketakutan dan dia lari ke tengah lapangan namun Booker dapat menangkap Milly dan akhirnya Booker mau menusuk si Milly tiba-tiba ujung belati Booker yang berbentuk tengkorak bersinar dan kemudian di langit muncul petir yang menyambar dan lapangan pun berubah menjadi altar persembahan sialnya Booker menusuk bahu si Milly dan entah kenapa Booker juga tiba-tiba merasa kesakitan juga di bahunya Charlene pun kemudian muncul dan menembaki Booker tapi si Booker berhasil kabur teman-teman akhirnya Charlene menyelamatkan Milly dan membawanya pulang setelah kejadian itu Milly terlihat aneh saat tidur dia terlihat gelisah dan dia bermimpi buruk kemudian pagi pun tiba jadi jiwa Milly ternyata telah bertukar dengan jiwanya si Booker teman-teman jadi yang ada di tubuh Milly ini adalah jiwanya si pembunuh berantai yaitu Booker dan yang ada di tubuhnya Booker itu adalah si Milly dan mereka bertukar jiwa jadi dari sini saya akan menyebut nama sesuai dengan jiwanya ya bukan sesuai dengan badannya si Booker tanpa ekspresi melihat kaca dan melihat sekeliling dia gak kaget yang gak ada ekspresi gitu padahal berada di tubuh seorang cewek gitu loh scene berpindah ke tempat si Booker jadi Milly yang sudah ada di tubuh Booker kaget tiba-tiba bangun di tempat yang menyeramkan kemudian datang temannya si Booker meminta narkoboy nah Milly jadi bingung dan bertanya apakah dia terlihat seperti cewek karena dia masih bingung kok suaranya dan wajahnya berubah menjadi kayak bapak-bapak gitu loh temannya si Booker malah memaksa minta narkoboy dan akhirnya Milly pun lari keluar scene kembali ke rumahnya Milly pagi itu ibunya Milly menyiapkan sarapan saat itu jiwa membunuhnya si Booker muncul ketika melihat pisau dapur dan dia mengambil pisau dan akan menusuk carlim dari belakang untungnya ibunya Milly langsung mengambil pisau yang ada di tangan Milly karena melarang Milly untuk menyiapkan sarapan kemudian ibunya Milly pun menyarankan untuk pergi ke sekolah saja dan ternyata Booker terlihat tertarik scene berganti ke Milly di luar dia mengendat-wendap sepertinya di berita wajah si Booker sudah teridentifikasi oleh polisi saat Milly mencoba memanggil Mr. Daniels yaitu orang tua yang selalu ditemui Milly setiap pagi dia malah menabrak seorang ibu-ibu dan si ibu itu berteriak histeris karena bertemu dengan si Booker pembunuh buronan si Milly malah ikut teriak juga sumpah ini scene lucu banget scene berganti lagi ke Booker dia lagi memilih-milih baju untuk dipakai ke sekolah dan ternyata selera si Booker ini cukup lumayan penampilan si Milly ala Booker ini sungguh lebih menarik dengan memakai jaket kulit merah rambut dikuncir lipstick merah meronah sungguh penampilan yang sangat beras dan sangat berani sampai-sampai semua cowok di sekolahnya sampai terpesona dengan penampilan baru si Milly ala Booker ini Naila dan Joshua sampai keheranan karena Milly biasanya berpenampilan sederhana dan imut kemudian Rayler muncul seperti biasa dia ingin mengganggu si Milly padahal dia nggak tahu kalau si Milly saat ini adalah si Booker pembunuh sadis kemudian Booker minta Rayler untuk mengantarnya ke sebuah tempat sepi scene berganti ke Milly lagi yang sedang pergi menuju ke sekolah sumpah tingkahnya Milly ini dengan tubuhnya Booker sangat lucu dan ngeselin dia ini kayak bapak-bapak gede yang sadis tapi sekarang lemah gemulai kemudian scene kembali lagi ke Booker dan Rayler saat Booker mau membunuh Rayler untungnya Rayler pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil di kamar mandi dia tidak sengaja melihat seseorang yang mandi dan ternyata itu adalah si Milly ya yang dilihat oleh Rayler itu adalah Booker yang berjiwa Milly Rayler pun kaget dan lari keluar dan saya disini menyadari sesuatu itu kan toilet cewek tapi Milly dengan tubuh Booker kok bisa-bisanya mandi di toilet cewek apa dia nggak sadar tubuhnya itu adalah bapak-bapak gede loh Rayler memberitahu si Booker kalau ada seseorang di toilet yaitu si pembunuh yaitu Booker kemudian Booker membawanya ke sebuah lemari untuk sembunyi eh ternyata itu adalah lemari pendingin dan sama si Booker suhunya diturunin sampai minus 150 derajat pasti Rayler tewas saat Milly sudah selesai mandi dia jalan-jalan keluar dan melihat ada lemari pendingin yang menyala dia kemudian membukanya dan ternyata Rayler sudah tewas tewas membeku sampai tubuhnya pecah ketika jatuh ke lantai scene kembali ke Booker lagi saat dia jalan di lorong gurunya memanggil dia untuk masuk ke kelas panggil saja dia pak guru yaitu guru yang punya masalah sama Milly dikelaskan Milly duduk sama Booker nah Booker ini merasa ada yang aneh dengan Milly mungkin karena terpesona dengan penampilan baru Milly ya padahal itu adalah Butcher sehingga tangannya Booker gak sengaja teriris ketika Butcher melihat darah dia langsung tertarik terus menghisap darah yang ada di tangan Booker akhirnya pak guru pun kesal dengan aksi si Butcher ini scene berganti ke Milly lagi ketika Joshua dan Naila ngobrol tiba-tiba Milly datang dengan tiba-tiba ya akhirnya mereka berdua pasti kaget karena yang mereka lihat adalah si Butcher akhirnya mereka kejar-kejaran si Milly mencoba menjelaskan tapi mereka berdua lebih dulu melempari si Milly mendendang Milly pokoknya mereka berdua ini panik gimana gak mau panik lawong ketemu sama pembunuh buronan gitu loh tapi saat Milly memperagakan sebuah tarian cheerleader yang cuma bisa dilakukan oleh Milly Joshua dan Naila pun merasa bahwa itu benar Milly mereka berdua kaget heboh karena kok bisa hal ini terjadi akhirnya Milly menjelaskan kronologi kejadian kenapa dia dan Butcher bisa bertukar tubuh jadi saat malam hari itu setelah ditusuk oleh Butcher dia bermimpi aneh dan mendengar suara-suara yang menyebut La Dola La Dola seperti itu Joshua pun browsing tentang La Dola dan menemukan situs yang menjelaskan belati antik yang digunakan oleh Butcher menusuk Milly sumpah sini ini agak lucu dan menggelikan karena Milly menjelaskan sambil kencing berdiri gitu loh Joshua kemudian lanjut menjelaskan kalau ada sebuah ukiran di belati tersebut tapi ternyata itu berbahasa Spanyol akhirnya mereka berdua yaitu Joshua dan Naila bertanya ke guru Spanyol dan sedangkan Milly menunggu di toilet si guru Spanyol menjelaskan nah seperti itulah penjelasannya ngerti gak? saya aja gak ngerti jadi yang dijelaskan adalah belati itu digunakan untuk pengorbanan jika tidak berhasil maka dua jiwa akan tertukar dan akan permanen setelah 24 jam jadi mereka cuma punya waktu sampai jam 12 malam saja akhirnya mereka menyusun rencana dan langkah awal yang mereka rencanakan adalah menangkap Butcher dulu scene berganti ke Butcher lagi tiba-tiba dia masuk lagi ke kelas si pak guru yang udah gak ada siswanya dia menyalakan mesin pemotong kayu pak guru pun kesal dan menghampiri Butcher tiba-tiba Butcher mencoba menusuk si pak guru dengan obeng namun refleks pak guru sangatlah bagus Butcher pun dibanting karena dia sangat lemah dengan tubuhnya mili kemudian Butcher mencoba melawan lagi tapi tetap saja kalah dan dibanting lagi saat Butcher melihat ada kesempatan untuk menusuk si pak guru akhirnya karena lengah pak guru pun lehernya tertusuk oleh obeng dan kemudian dia didorong ke mesin pemotong Butcher memotong tubuhnya menjadi dua sungguh sangat sadis guys saat keluar dari kelas Butcher bertemu dengan mili dan kawan-kawan kemudian dia berpura-pura meminta tolong kalau ada Butcher disini akhirnya keamanan sekolah mengejar mereka dan mereka kabur dengan naik mobil di jalan Charlene mendengar info kalau tersangka Butcher kabur dengan dua remaja dari sekolah dia pun mengejar mereka sampai ke sebuah swalayan di swalayan itu mili bersembunyi di ruang ganti sedangkan Naila dan Joshua mencari sesuatu untuk dipakai oleh mili tiba-tiba ada ibunya mili yang mau masuk ke ruang ganti tapi tidak jadi karena ada orang disitu jadi ibunya mili ini ternyata kerja di swalayan itu akhirnya terjadi percakapan antara ibunya mili dan dengan mili yang bersuara pria lama-lama ibunya mili curhat tentang anaknya dan mili memberi beberapa saran dan lama-lama ibunya mili ini kayaknya mulai tertarik dengan dia tapi sayangnya mili mengaku sudah menikah ya padahal ibunya mili ini gak tahu yang ada di dalam tubuhnya bu ceri ini adalah mili tiba-tiba Charlene datang dan meminta ibunya untuk menelpon mili apakah dia baik-baik saja di sekolah dan akhirnya mereka pun pergi kemudian Joshua dan Naila datang dan memberi mili sebuah topeng agar dia tidak dikenali wajahnya terus saat di luar Joshua mengetahui dimana posisi butcher karena dia melihat story IG temannya akhirnya mereka pergi ke sana di tempat itu sepertinya ada party ya yaitu party prom night atau perpisahan sekolah dan butcher ini menggoda salah satu cowok di sana kemudian dia pergi dengan mengambil sebuah pisau lipat booker yang melihat itu merasa curiga dan akhirnya dia mencoba mengikuti si butcher saat sedang mencari si booker mau ditikam oleh butcher dari belakang namun tiba-tiba kemudian dia kaget karena bertemu dengan mili atau ya kaget ketemu sama si butcher akhirnya butcher pun dipukul sama mili sampai pingsan dan kemudian booker kabur karena kaget dia pun kemudian dikejar dan ya dengan terpaksa didorong sampai pingsan oleh mili mereka semua dibawa ke rumahnya Joshua butcher diikat di kursi dan booker ditidurkan di sofa saat booker bangun dia ketakutan karena melihat butcher ada di sampingnya mili pun menjelaskan kalau dirinya adalah mili bukan butcher tapi butcher mencoba menghasut booker dengan berpura-pura menjadi mili tapi ketika mili membacakan sebuah puisi yang hanya booker saja yang tahu akhirnya dia yakin kalau itu adalah mili dan dari sini juga booker baru tahu ternyata puisi itu ditulis dan dikirim oleh mili untuknya kemudian akhirnya mereka membuat sebuah rencana untuk mengambil belati ladola yang disita di kantor polisi dan Joshua disuruh menjaga butcher di rumahnya kemudian mereka pun pergi ke kantor polisi saat sampai di depan kantor polisi neila yang akan mencoba mengambil belati ladola sedangkan booker dan mili menunggu di mobil di mobil mereka berdua malah ngobrol dan sumpah adegan ini agak menggelikan jadi booker itu mau mencium si mili tapi kan sekarang posisinya mili ini masih ada di tubuhnya butcher dan akhirnya terjadi adegan ciuman antara remaja cowok dan bapak-bapak di dalam kantor polisi neila melaporkan kalau tadi dia disandra oleh butcher dan sekarang dia lagi dikejar neila bilang kalau butcher ada di belakang kantor polisi sekarang karena di kantor polisi cuma ada charlene jadi dia yang mencari butcher keluar saat kantor polisi sepi neila pun membuka berangkas dan mengambil belati ladola tiba-tiba joshua menelpon kalau butcher berhasil kabur keluar kemudian charlene kembali dan melihat neila sedang memegang belati ladola dia pun meminta neila untuk menaruh belatinya ke lantai di luar mili melihat butcher pergi masuk ke dalam kantor polisi saat butcher masuk ke dalam kantor polisi akhirnya terjadi perdebatan neila bilang kalau dia bukanlah mili tapi charlene tidak percaya butcher malah mengaku kalau dirinya adalah memang mili kemudian saat mili masuk charlene langsung menembakinya tapi meleset akhirnya butcher berhasil mengambil belati yang ada di lantai dan kemudian pergi mili pun ditodong pistol oleh charlene dan disuruh masuk ke dalam sel tapi tiba-tiba buker datang dan mengalihkan perhatian charlene mili pun melempar pistol charlene dan menguncinya ke dalam sel di luar ada joshua yang barusan datang dan mereka semua pun mengejar butcher yang pergi kembali ke pesta promenight setelah sampai ke depan gedung buker memberi mili jam tangannya untuk memastikan kalau dia tidak telat untuk menukarkan jiwanya di dalam butcher bertemu lagi dengan cowok yang digodanya tadi akhirnya dia diajak ke tempat sepi dan disitu juga ada dua temannya lagi sumpah nasib kalian bertiga itu sial banget ketemu sama cewek yang psikopat saat butcher digoda dengan sebotol minuman dia tanpa rasa ampun kemudian memukul kepala salah satu dari mereka dengan botol sampai pecah kemudian menusuk leher yang lainnya dengan pecahan botol terus cowok yang digoda butcher mencoba melawan tapi pada akhirnya dia tetap tewas mengenaskan dengan cara anunya dipotong pakai mesin gergaji sumpah cewek ini sadis kemudian saat Joshua di dalam pesta dia diajak sama seorang cowok ke tempatnya si butcher tapi ternyata cowok itu hanya pengen dianak-enak sama si Joshua eh belum dianak-enak muncul butcher dari belakang yang menusuk matanya dan akhirnya dia tewas Joshua kaget dan pada saat itu Milly juga datang di luar Booker mencoba mencegah polisi yang datang dan di dalam Milly dan butcher pun bertarung sengit tapi karena kondisinya Milly ini menguntungkan karena dia berbadan besar akhirnya dia dengan mudah bisa mengalahkan si butcher saat itu Milly mau menusuk butcher tapi tiba-tiba ada polisi yang datang dan menembakinya akhirnya butcher berhasil lari Milly mencoba mengejar butcher tapi karena kakinya kesakitan akhirnya dia tidak bisa berlari dengan kencang tiba-tiba Joshua dan Naila mengejar dengan cepat dan menangkap butcher kemudian Joshua melempar belati Ladola ke Milly dan ketika akan menusuk butcher tiba-tiba jam tangan booker berdering bertanda sudah jam 12 malam ya mereka pun sedih karena sudah telat Milly pun putus asa karena akan menjadi butcher selamanya tapi tunggu sebentar Milly ingat kalau booker selalu mengatur jamnya 5 menit lebih cepat agar tidak telat waktu ke sekolah akhirnya dengan cepat Milly menusuk bahu butcher dan terjadilah sebuah keanehan dan akhirnya kedua jiwa mereka kembali pulang ke tempat asalnya atau kembali ke tubuh aslinya nah disini saya agak cemas karena butcher kan sudah balik ke tubuh aslinya otomatis dia dengan gampang bisa ngebantai semua orang kan tapi untung tiba-tiba booker datang dengan ngebawa polisi dan saat itu juga butcher ditembak mati akhirnya cerita pun berakhir eits tapi belum guys jadi saat mereka semua sudah dievakuasi booker dan Milly pun ngobrol dan saling mengungkapkan perasaan dan ya seperti biasa kalau film-film romantis mesti ada adegan-adegan yang kalian suka yaitu kissing kemudian scene berganti ternyata jenazah butcher dibawa oleh ambulan ke rumah sakit dan sepertinya nyawanya sudah tidak ada tapi di akhir ada scene di mana kabel pendeteksi jantung butcher itu lepas kemungkinan besar butcher masih hidup dan ya alatnya disabotase scene pun berganti di rumah Milly dan di rumah Milly dia bermanja-manja dengan ibunya mereka saling curhat kemudian setelah curhat Milly melihat pintu rumah kebuka kemudian dia tutup dan kunci pintu rumahnya setelah itu dia melihat pintu dapur kebuka dan kemudian memeriksanya namun tiba-tiba butcher muncul di belakang dan menyekap Milly saat Milly disekap Charlene muncul dari belakang menodongkan pistol tapi ternyata pelurunya sudah dikosongkan oleh butcher kemudian tiba-tiba ibunya Milly muncul dan memukul kepala butcher dengan botol kaca dari belakang Milly pun lepas dari sekapan butcher mereka mencoba melawan tapi tidak ada yang bisa melukai butcher sama sekali sumpah butcher ini super kuat dia dipukul kepalanya pakai botol tapi tidak berdarah sama sekali kemudian pas butcher mau membunuh si Milly karena Milly ini pernah berada di tubuh seorang cowok dia tahu kelemahan tubuh pangkangan butcher sampai ngilu rasanya kemudian ibunya Milly dan Charlene memukul dan melempari apapun ke butcher dan Milly mengambil sebuah potongan kayu terus menusuk butcher dari belakang sampai tewas dan film pun the end selesai